Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kawan-kawan semuanya udah dateng di channel Riam Biru ini Seperti biasa ada Bro Ayung disini yang mau berbagi cerita lagi Setelah kemarin ya akhirnya 3 episode Koma ya Koma selesai itu cerita terpanjang di Riam Biru Sama nanti ada satu lagi yang belum keluar apa ya Gendon Iya yang gendon itu Dan ya hari ini Bro Ayung berbagi cerita lagi ke kawan-kawan semuanya Langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan buat Bro Ayung Gue biasa ngerokok dulu Oke baik Terima kasih Mas Riam atas waktunya Aku mau nyapat teman-teman dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan Riam Biru semua Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dalam keadaan selalu diberi kebahagiaan Dan kapanpun dan dimanapun saat Amin Ini langsung sebuah cerita Gres banget baru dapat tadi pagi Ngoprol-ngoprol gak sengaja seperti itu Ini cerita sebut saja datangnya dari Mbak Murni Mbak Murni itu perempuan Ya ibu muda lah bisa dibilang seperti itu Usianya sekitar 32 tahun Masih murni ya Masih murni Ya gak tau sih murni apa enggak Namanya Mbak Murni ya Masih masih murni Oh Mas Amaran Mas Amaran Mas Amaran Itu Mbak Murni Dia punya anak Aslinya namanya Kurni Mungkin Kurni Asih Anaknya itu 3 tahun usianya Dan dia memang seorang janda Maka Jim Nanti kita ceritain Oke 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 Lanjut lanjut Jadi ini pada saat Ya di cerita itu saat itu Jadi dia baru saja Sekitar satu Satu bulan namanya Dia lah Dia itu melakoni Perannya yang baru Sebagai seorang Pengusaha kuliner Ya jualan nasi Ya namanya orang sini Yang gak jauh-jauh dari warteg Begitulah Dia melakoni itu Satu yang baru banget Buat dia Karena memang Setelah adil dari masa kecilnya itu Sekolah sampai SMA Lepas SMA Dia kuliah di Solo Tepatnya di Surakarta situ Itu dia pengen bikin image baru Surakarta Rokarosuro Ya adalah Dia ngambil di seni sana Seni seperti itu Ada Nah itu Dia pengen bikin image baru Bahwa Orang-orang kami Di lingkungan kami Gak semua harus jadi tukang warteg Begitu Walaupun memang Warteg bukan kesalahan Itu profesi yang bagus Bagus Begitu Tapi dia pengen Jangan ada dinasti Kita pengen yang ngambil jalur beda Tapi Ya itulah nasib Setelah Dia menjalani kehidupan Pernikahannya ternyata Kandaspi pada akhirnya Itu pernikahan memang awalnya Gak terlalu direstuin Namun namanya cinta Dipertahankan Tapi Makin kesana Ternyata pulang suaminya Kekelihatan Jadi dia Main cerong Itu Di depan mata Seperti itulah Begini dong? Iya main sorongnya disini Deket banget Ya enggak Maksudnya ketahuan Ada yang lapor Tapi lama-kelamaan Memang berani gitu Kepergok Kepergok Itu akhirnya Singkatnya Mereka akhirnya Bercerai Dan nyatanya Memang Mereka Belum Makmur gitu Pekerjaannya Suaminya kan Cuman seorang Bengkel kecil-kecilan Gitu Akhirnya Wah murni Karena memang rumah Waktu itu juga Montrabi Di bilangan Jakarta Adalah disana Akhirnya dia Masalahnya Udah pedes Perih Berat Kemana aja Mau buat cerita Ya paling Dapatnya sabar Biasa Kalau seorang anak Kalau udah pusing Stress Ya larinya pulang Ke rumah Itu ke orang tua Nah inilah orang tua Apapun anak Mereka selalu jadi wadah Nah Itu Karena memang Tadinya Mbak Murni itu kan Anak satu-satunya Anak satu-satunya Bapak ibunya Itu usahanya Wadah Nah itu ya Sekalian buat Nungguin rumah Jadi dia Ngerawatin anak Dia Pengennya sih Pengen kerja Malu sama orang tua Dulu waktu ini Kan sempat cekcok Harus Wadah kan Ini enggak Aku enggak mau Begini Tapi setelah kejadian Kayak gini Ya malu Tapi mau gimana lagi Dia akhirnya Nungguin rumah Sambil jagain anak Yang masih kecil itu Tapi itu ternyata Enggak berlangsung lama Bi Nah warung orang tuanya Itu Baru lima bulan Didagangin Emang warung baru Grace Baru lima bulan Enggak beroperasi Setelah dibikin Begitu Karena warung yang lama Kena proyek pengusuran Nah itu warung yang baru Tapi entah kenapa Setelah Mbak Murni Datang ke rumah itu Itu baru denger Sering teleponan Begitu Jadi Katanya Bapak sakit Ibu sakit Ya pembantu-pembantu Warung juga katanya sepi Gitu Pembantunya mulai pada pulang Dan belakangan hari Justru orang tuanya Dua-duanya pulang Jadi yang tadinya Mbak Murni Itu dapat sokongan Semuanya dari orang tua Wartek nutup Ya mau gimana lagi Gak ada pilihan lain Akhirnya dia harus Gantiin orang tuanya Ya orang katanya Wartek sepi atau apa Bismillahwiss Walaupun saya Gak ada pengalaman Sama sekali Di wartek Begitu Nah Orang tuanya memang Sakit keras Bapaknya itu Setruk Tapi yang modelnya Cuman ngeloncur gitu Iya yang Ya setruk Total gitu Total Tapi orang tua Terempuannya ibunya itu Masih bisa Ngerawatin Bapaknya Walaupun dia sakit ya Ada di bagian Ini di kampung Berarti ya Di kampung Itu sambari bisa Ngerawatin Anaknya Murni Berangkatlah Murni ke Jakarta Bersama seorang asisten Bersama seorang asisten Yang khusus buat masak Sekaligus buat Ngajarin Murni Dunia per Wartekan itu Seperti apa Karena dia Nggak ada pengalaman Sama sekali Sibi Itu sama yang Buat ngadep Buat ngelayanin Di depan Nah itu termasuk Wartekan cukup Apa ya Cukup besar Jadi ada Biasanya kan Ada yang modelnya Walaupun disininya Wakmur Disananya itu Di atas Ya bangunannya Di atas Bangunan tempel Kecil baru ini Ada Buat kamar tidur Kayak rumah lah Seperti itu Jadi Awal-awalnya Semua berjalan baik Bahkan untuk Ukuran seorang yang baru Di bidang Guliner Perwartekan itu Itu terbilang Warungnya langsung rame Ya bukan karena Pakai macam-macam Packagingnya Mbak Murni itu Itu loh Ya orang-orang Spekulasinya pasti Ya karena yang Legang modelnya begitu Satu janda Masih muda Cantik Nah Alhasil Mereka yang datang itu Banyakan cowok Bidang pada cewek Ya ya lagian cewek Kan jarang makan di warna Termasuk jarang Termasuk jarang Tapi itu Langsung jadi rame Begitulah Rame Mungkin ya sedap kali Kalau makan sayur asem Manisnya Ngelat ke sana Kan jadi asem Manis Begitulah Nah itu Awalnya Itu berjalan baik Semuanya Sampai dua minggu Pertama Kok masih sampai sempit Masih Enggak Gak apa-apa Lagi ngebayangin Ngebayangin Mbak Murni Oke Ryan Ngebayangin pembantunya Namanya Bi Yuna Mariona gitu Sudah tua Nah itu awalnya Awalnya baik-baik saja Selama dua minggu pertama Tapi menginjak minggu ketiga Di awal hari lah Nah dia itu Bikin Entah bikin terobosan baru Atau memang karena Pengen ada hari libur Jadi Biasanya kan full time Waktu itu gak ada namanya hari libur Orang makan terus kan Dia itu Minggu Dikasih jatah libur Nah itu karena Minggu libur Memang gak kemana-mana Tapi Berarti sabtunya itu kan Rame Sabtunya rame Malam Habis mahrib Mbak Murni itu Tidur sore Malam minggunya berarti Malam minggunya Tidur sore Nah Pagi-paginya Pagi-pagi sekali Kan namanya orang warteg Itu udah berjibu aku Dari jam setengah empat Bahkan ada yang Jam tiga udah belanja Nah ini termasuk Mbak Murni Ngandelin belanjanya Sama Bi Yuna itu yang belanja Untuk ikan dan lain-lain Nah posisinya itu Dicerita awalnya dia Ada hal yang janggal itu Sekitar jam empat pagi Menjelang subuh Dia lagi iris-iris Buat bumbu Bia bawang Tomat Iris-iris Cabe Dikecil-kecil Begitu Itu tau-tau Bi Yuna Itu mendekat Nyamperin ke Mbak Murni Gitu Mbak Apa sih Semalam ada tamu ya Bilang gitu Tamu apa Dia gak gubris Sambil ngiris-ngiris Begitu Ngaco Tamu yang mana Ada tamu Mbak Baru dua minggu Udah dapat Ini ya Cowok ya Katanya begitu Lo lanjut aja Gue mau nengok sesuatu Nengok sesuatu Boleh Mau kemana Itu dia Nah itu Akhirnya Si Bi Yuna itu Ngomong ke Mbak Murni tadi Kok sebentar Boleh-boleh Tadi pesen ya Kan pesen Tiga tadi Ini Lo lagi cerita Ya udah Entak aja Itu udah dateng Pesenannya udah dateng Jadi ini Gue ambil yang punya gue dulu lah Bisa dibilang ini Menu wajib Itu ya Nah itu tadi Balik lagi Monggo Kalau mau dini Sorry ya kawan-kawan Sambil makan ya Mbak Murni Ngomong begitu Dia itu Niat Bi Yuna itu Niat Sekitar jam sembilanan Itu Mbak Murni Datang Datang mu cowok Datang mu cowok Kalau tidur gimana Sayang Niat sendiri mbak Dengan mata kepala sendiri Uang sampean mesra banget Gitu Itu praktis Mesra banget Dapat cowok baru ya Udah dapat gantinya Itu ya Dikitu Ya Otomatis kan Mbak Murni Yang gak ngerasa Dia ada tamu Tidur sore Irisannya berhenti Bi Jadi ngeliat ke Bi Yuna Bi Jangan bercanda Serius ini loh Aku gak suka begitu Aku memang janda Tapi Banyak orang yang suka Bibi tau sendiri Yang makan kesini Tapi sebatas itu Pelanggan Customer Aku gak mau yang Kayak gitu Belum siap Bik Mbak Jangan marah Mbak Ini yang aku ngomongin Karena aku melihat Itu mbak Murni Sudah penyenang Belum Sudah satu Sudah di kampung Itu Serius Mbak Aku melihat Jadi kapan Jam 9 malam Tadi Orang jendengan Itu duduknya Di depan Martek Ada etalase Ada Bangku yang panjang Itu Di situ Itu Mesra banget Orang Nyampe Ya Bukan Saru Ini ya Jendengan Itu Jendir-jendir begitu Kamu cowok itu Ngaco Ini Ngaco Ngaco Banget Itu Ini gue sambil makan Enak Enak Nanti pesen deh Oke Oke Lu udah pesen Ini tuh Udah dateng Di depan Yang bener Tapi Lu kan Lagi cerita Oke Yaudah Itu Cerita itu Mereka Setelah Bibi itu Diakinin Sama Mbak Murni Bahwa Aku itu Tidur Semua Demi Allah Aku tidur Gak ada Tamu Tapi Dia juga Kok Mbak Murni Eh Bihuna Kok ngomong Kayak gitu Dia juga Penasaran Mbak Murni Juga Eh Bihuna Takut salah Jadi Diam Bongong Bongongan Begini Jangan dipikirin Ini udah Siang Udah Tempek Orangnya Dimasak Dulu Itu Pagi Itu Singkatnya Seperti itu Tapi Nyampe Pagi Nyampe Siang Biasanya Dia Fun Mbak Murni Itu Melayani Pengunjung Enak Dan lain Lain Ini Mulai Kadang-kadang Kepikiran Gitu Sama Ucapannya Bihuna Kok Kayak gitu Yang Gak Mungkin Bihuna Yang Aku Tahu Itu Kan Tetangga Dekat Gak Mungkin Bercanda Seperti itu Berlebihan Apalagi Ada Kata-kata Demi Allah Dan Ini Pih Gitu Nah Setelah Dua hari Berikutnya Aku Gak Fokus Surah Melihat Makanya Ini Yang Gitu Oke Kayaknya Sedap Oke Ini Setelah Dua hari Berikutnya Setelah Dua hari Berikutnya Mbak Murni Sendiri Ngalamin Hal Yang Aneh Tapi Tadinya Tidak 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 Begitu Jadi Dia Kan Wartek Tutup Jam 11 Malam Jam 11 Malam Tutup Semuanya Sudah Diberesin Tinggal Nyiapin Buat Jauh Jauh kok lupa enggak nanyain cowoknya kayak apa itu itu kelap-kelip nggak bisa tidur tau-tau kakinya kayak ada yang megang di ujung kakinya dia kan kalau tidur namanya perempuan ya biasanya enggak pakai ini pakai cuman baju tidur ini celananya juga pendek itu kayak ada yang megang ujung jempolnya begitu titik 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 itu pelan ada yang megang ini apa sih dia agak-agak ditepis begitu tapi yang keduanya apa tapi dia nggak berani melihat nggak penasaran juga tapi kayaknya enak nyantai gitu ah mungkin piyuna kali tapi kok seberani itu itu pas mau nyampe dengkul dia itu tikus tikus bisa jadi itu kan masih hipotese ya Nah itu akhirnya diberani-beraniin katanya aku bangun juga nggak bisa bangun tapi aku tidur juga enggak tidur kayak direp-rep kali mbak aku bilang gitu kan ya seperti itu Mas tapi aku bisa kayak sedikit dong aku gitu itu aturan kan kaget ngelihat sosok di depannya itu itu aturan kaget-kaget wah ini mahluk asing atau apa gitu kan tapi dia ngelihat di depannya itu ada seorang laki-laki bi itu kata dia itu perawakannya tegap dia pakai baju sopan banget pakai baju ada kancingnya lah kayak kemeja begitu tapi lengan pendek itu ganteng mau ganteng banget katanya begitu itu sama aku kalau aku enggak enggak berani kalau nanya kayak gitu takut kalah jadi mendingan diem gitu oh iya gitu mbak tapi tak aku kan sambil diceritain yang ngeliatin packagingnya juga Bih Oh iya pantas ramai modelnya begini kan Nah itu akhirnya mbak ceritanya itu nyampe ke atas kalau Mas Aru kan begitu ya enggak Mas baru nyampe sini aku langsung ngelirik begini ya Allah bisa ganteng banget itu enggak kaget enggak apa tapi adanya rasa nyaman begitu rasa nyaman mungkin karena aku udah ditinggal lama sama suami gitu ya tapi kan itu orang baru tapi kok aku bisa nyaman ngapain ayo tapi bilang begitu nggak ngapa-ngapain dia cuma duduk di sampingnya kakiku dia duduk bersila seperti itu di samping kakiku dia cuman megang kaki-megang kaki kadang-kadang dilepas lagi dia seolah-olah senyum terus nanti ada yang diomongin enggak enggak cuman kayak gitu doang itu tapi perasaan disananya lama itu sampai aku tau-taunya ngantuk-ngantuk lelap itu di hari kedua setelah piyuna cerita tapi semua ditahan sama murni gitu dia enggak pengen ngomong ke piyuna yang jelas ini bisa jadi bukan orang begitu kan ini yang jelas bukan orang nanti pembantuku malah jadi takut nanti minta pulang lagi rame-ramenya aku buat biaya orang atau di rumah dan anakku akhirnya semua jangan nggak ke situ ya akhirnya semua itu itu berjalan biasa lagi normal lagi piyuna semua perjalanan normal itu jatuhnya di malam Jumat dia ngerasa seperti itu lagi malam Jumat ini malam Jumat ya malam iya kliwon lagi ini bener kliwon ini bener ini nah itu pada saat malam Jumat katanya gini aja ya bi ini malam Jumat tutupnya gak sore gitu iya mbak tutup sore enggak papa kebeneran saya juga mau ngaji kata bibinya begitu nah itu naik ke atas lagi itu sama posisinya kayak tadi bi ada cowok lagi tapi itu pas dia nggak bisa berdiri tapi masih baringan itu posisinya bisa dongak begini ada cowok itu lagi itu sampai melakukan hal hal yang kayak yang enak-enak yang diinginkan enak-enak yang tak diinginkan tapi melakukan hal yang diinginkan mungkin sisi lainnya Mbak Murni yang memang lama ditinggal tapi itu bisa bener-bener lupa karena personanya si cowok itu dia nggak ngomong nggak cerita nggak sama sekali nggak ada ucapan bukan apa-apa tapi dia melakukannya piheng sebetul jadinya tapi anggap itu urusan masing-masing Iya gua nggak berani ngejajah aku juga enggak cuma kayak long gitu karena melihat orang bangun itu bukan aku gitu itu sampai melakukannya katanya aku melakukannya sama-sama suami yang namanya keluarga itu ya ada rutinitas begitu itu beda banget rasanya ini aku bener-bener kayak merasa merasa apa ya senang banget nyaman ada kenikmatan yang luar biasa yang enggak pernah dirasain sebelumnya ya cowoknya ganteng kali enggak itu dua mas jadi itu singkatnya nggak mau lama-lama ya itu kejadian itu dialami sampai ada ada cerita ini sampai berapa kali lebih sering setiap datang itu mesti percinta setiap datang percinta tapi dia itu membunyi ngerasanya ngerasanya setelah pertemuan dengan si pria tersebut merasa confident merasa sehat masa bugar terus dan warung tambarame tambarame seperti itu tapi di kejadian aslinya enggak seperti itu Hai ngerasanya tuh seperti ini aslinya seperti itu Iya sedikit jadian aslinya warung itu justru tambah sepi tambah sepi bahkan belakangan biyuna itu tapi nggak berani cerita ke Mbak Murni katanya setiap cerita dia melihat penampakan melihat ini Mbak Murni nggak pernah percaya dia jadi sosok yang nggak bisa dibuat cerita majikan yang enak jadi majikan yang nyebelin begitu loh pokoknya itu enggak itu kamu bohong nggak bakalan ada kayak gitu orang nama aku sini warung aja tambah rame mana ada yang nembak mana ada makhluk yang gangguin gitu Mbak rame dari mana ini omset menurun tajem loh saya aja kalau boleh nih ya kalau boleh dengan izin aku pengen balik aja gitu itu sih Mbak mbak si Mbok si Mbak si Mbak si Yuna Bionah Bionah bantuan pembantu yang biasa ngeliatin di depan udah pulang kalau itu kan si apaya ya tidak pulang B apa Mbak Murni kan udah pulang itu pulang apanya katanya nggak sadar kalau dia minta izin pulang pembantu yang buat menjaga di depan lebih sampai dia izin pulang kampung itu enggak ngekatanya masih ada kata setiap hari juga ngelayanin kata Mbak Murni begitu yang lomba sampai kenapa sebenarnya nggak kenapa-napa aku sehat sehat apanya sampai itu kelihatan kurus kucel kata Bionah begitu nah yang paling ekstrim lagi bukan cuma kisahnya eh dia jelas nggak tahu ya apa yang dilakukan belakangan sama Mbak Murni kejadian seperti apa Bionah nggak ngerti hari-harinya tiap malam seperti apa kok jadi penurunan berat badan dan kok warung itu begini tapi yang kerasa dari Mbak Yuna Bionah yang dia tahu itu gampuan-gampuan itu setelah dua minggu itu sering banget yang paling ekstrim katanya apa itu kalau dia lagi masak walaupun siang hari sering di jatuh-jatuhin kayak benda-benda wajan apalagi gitu itu kan apa sampai segitunya yang ngapain Mbak Murni setelah kemarian gitu jadi apa Bionah kadang-kadang ini jatuh ke wajan-wajan ada minyaknya kan ke sini itu udah enggak enak banget dan yang paling ekstrim katanya Bionah itu habis mandi karena ada kamar mandi petakannya kecil lebih-lebih mandi itu rasanya mandi itu nggak enak enak banget padahal seger kita habis masak-masak dari pagi mau kita siap bantu-bantu meladenin kalau udah masak selesai adem ya harusnya adem harusnya adem itu sumuk geram enak banget tapi karena memang udah jangan kelamaan di depan katanya udah banyak orang yang beli gitu dia itu buka pintu itu pagi-pagi lebih buka pintu krek-krek di depan pintu itu ada sosok jelas banget perempuan rambutnya panjang pakai gaun putih ya bisa dibilang kayak kunti begitu tapi ini nggak kelihatan mukanya cuman item doang itu sama anaknya sama anak ke belum sejak kapan kunti bawa-bawa anak emang begitu Mas jadi sama anak kecil itu kalau cerita yang tadi ama ada protoying kan aturan sendul bolong kali ada anaknya ya bolongannya keluar anak begitu katanya kalau sendul bolong itu anak yang urusannya sama anak kayak gitu itu dia membawa Unicef ya apa yang tentang anak-anak gitu nggak tahu lah itu ada waktu itu ada begitu aturan itu pembantunya jangan takut kasih duit aja udah nih anaknya suruh jajan kayak gitu jadi dia mau keluar itu nggak bisa di posisinya kayak di sini udah tembok di sini kolam itu nggak bisa kemana-mana Oh dia itu keluar dari kolam keluar dari kolam bukan dari warung itu bukan jadi biyuna yang rasain biyuna mau keluar dari kolam itu bukannya kan kedalam begini dibuka begini ke dalam udah don't rot begini diem tapi sama anak kecil pakaiannya ya sama kayak ibunya cuma digandeng begitu itu diem sampai lama katanya aku wawus pokoknya ya kencing ya apa aja lagi disitu sekudu mandi lagi tapi sampai di hush hush minggir aku orang keurusan aku cuma pembantu aku nggak ada urusan aku kalau mau marah sama majikan sana sama majikan sana yuk minggir-minggir nyampe di cipret-cipratin begitu itu lama-lama cuman lama-lama ngepiasa-ngepiasa pas nggak seling gitu nggak pelan ngetahnya seperti itu nah lain waktu lagi setelah malam gitu malamnya itu tuh sering ada makhluk yang wira-wiri seringnya anak kecil mainin namanya dia di atlas kan ada ya piring-piring yang udah buat ngelayanin terus ini apa sendok-sendok karpu sering dimain-mainin gitu di layar touchscreennya itu ya biasanya di oh ya warte kan tas ya layar tas kreen bener ini itu ini itu baju banget sebenarnya warte tapi itu enggak disebaliknya bagian dalam itu ada warte gelas-gelas piring terus ada yang sendok dan lain-lain yang aneh begini ini ini gangguan itu santer banget dari bermacam-macam makhluk aku nggak bisa nyebutin semua itu santer banget makhluk apa aja kadang-kadang rombongan kayak ada rajanya gitu itu nembus-nembus tembok begitu jadi warte nggak terlalu lebar tapi dari arah sana kesana kadang-kadang bolak-balik begitu tapi yang paling nyebeling tuh yang mainin sendok sama piring itu biyuna bukan termasuk orang yang berani tapi kepalang tanggung mau ngapain aku juga butuh duit tapi kalau gini caranya ya mendingan balik aku bisa meriang gitu biyuna yang mainin piring itu ngeliat sosoknya ngeliat-ngeliat itu anak kecil yang digandeng sama ibu-ibu itu ibu-ibu memedi itu bi jadi kocok-kocok begitu nanti diambil di atau screennya tidak tik 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 itu jadi nggak bisa tidur sama sekali jadi kalau kayak gini caranya meriang semua Nah itu kenapa pembantunya siat itu pulang ya karena dia diganggui pada saat dia cerita nyat-nyat Boya kasihan sama ibu sama Bapak yang di rumah lagi sakit kalau Mbak Murni sekarang jadi angkuh jadi nggak bisa diajak ngomongnya jangan dipikirin yang penting masih dikajian nyat Boya jangan pulang gitu nggak kuat bi aku nggak kuat itu kalau yang lain aku kadang-kadang di kampung juga pernah lihat yang rombong-rombong jalan wira-wiri itu nggak papa tapi yang di kamar mandi loh kamar mandi gimana orang buka pintu ada di kamar mandi sama kamar biyuna kayak gitu bih jadi akhirnya mereka putusin konteks sama ibu karena bapak setelah sama ibu di rumah itu bu kejadiannya seperti-seperti ini ceritain di ceritain semua lu mosok Maswa si Murni kelakuannya begitu sumpah Bu demi Allah saya nggak mau ngadang-ngadang kayak nyenengan aku kan pernah ikut nyenengan gitu udah lama sejak warung yang dulu masa aku mau bom Mbak Murni sekarang kurus anak secantik itu ke jadi kurus tapi dia ngerasanya sehat seger itu katanya warung rame padahal sepi banget bu terus aku melihat begini 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 aneh ibunya terus terang itulah kenapa kami pulang sebenarnya maaf aku nggak terus terang sama kamu sama Murni aku juga sering digangguin sama bapak nah waktu bapak itu jatuhnya sederu bapak itu ceritanya dulu pernah belajar-belajar apalah gitu itu ada makhluk-makhluk kayak gitu dilawan tapi kalah bahasanya seperti itu bih akhirnya kami pulang kampung maaf ya bih tapi kalau bibi pengen pulang ya ada pulang aja nanti tak kirimin travel dari sini itu akhirnya mereka pulang dan si Murni masih seperti itu bertahan aku nggak mau pulang ini dijemput paksa diobatin di sini nah itu ternyata disana itu bukan kiriman tapi memang tanah itu warnanya baru memang itu tempatnya ada kerajaannya tapi bukan di warung sampingnya warung ada es batu apa ya depot es batu pas disitu justru kerajanya jadi disitu nah disini di sampingnya lagi itu tempatnya ibu-ibu yang bawa anak itu memediakan itu jadi lintasannya wira-wiri nanti nggak suka kalau ada manusia disitu tapi si cowok itu tadi adalah ganderowo itu setelah ditanyain tinggal teman-teman begitu jadi sukanya rupa gitu ya nyerupainnya cowok ganteng enak ya mau genderowo iya tapi memang berapa cerita juga ada yang begitu sipik di tingkat pergi suaminya tetap tadi kayak begitu ada di lapak horor juga pernah diceritain ceritain judulnya katil gitu itu kayak gitu juga mirip ya suaminya lagi pergi kemana terus tiba-tiba ada yang datang pulangnya cepet gitu kalau tidak sesuai ada rencana gitu untungnya waktu itu ada yang ngintip pas yang ngintip loh kok kakinya ada bulunya gitu dia pakai celana panjang gitu di bawahnya kakinya ada bulunya wah ini siwopo nih siwopo nih gitu aku udah curiga dari tadi ini yang ngintip ya tapi ngintip kan nggak mungkin teriak kalau teriakan nanti ketahuan itu aja ada yang kelewat biyuna sempat ngintip akhirnya tapi yang nampak ya laki-laki gagah yang dia katanya ngeliat malam itu tapi enggak nyerupak bulu-bulu itu nah dan penjelasannya kawan-kawan itu si wawo itu ngambil energi hidupnya sih Mbak Murni akhirnya jadi kurus walaupun dia efeknya seolah-olah bahagia seolah sehat sabunnya dia sakit Nah kalau kata biyuna itu setelah ngintip gimana rasanya maksudnya waktu ngintip itu perasaannya gimana yuk harus tanyain itu kayak gitu aturan Iya soalnya bikinnya juga janduk nah itu tuh gimana gitu ya aku enggak tahu yang jelas jendela semakin di depan iya 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 enggak kali aja ada cerita dari biyuna gitu setelah ini mungkin nanti tanyainlah gitu biyuna itu pas kemarin ini ceritakan setelah murni sembuh murni juga nyari tahu apa yang terjadi di jendela cerita yang udah terser ke temen-temen oke oke udah ceritanya bro udah oke terima kasih bro Ayung udah berbagi ceritanya hari ini yang sebagian tadi waktunya habis buat makan mie instan ya sebenarnya masih ada durasi ya sebenarnya enggak udah pas banget udah ketularan kepengen makan juga iya ada-ada itu udah dipesanin tadi udah dipesanin cuman tadi gua nggak tahan aja makanya makan duluan lapar soalnya nah terima kasih buat kawan-kawan di rumah mohon maaf ya tadi ada sesi makan mie instan juga kayak gitu kan sorry banget pokoknya terima kasih kita mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon di maafkan yah jaga kesehatan kawan-kawan semuanya semoga sekarang yang lagi sakit segera diberi kesembuhan siapapun sekarang yang lagi yang masih sehat semoga tetap diberi kesehatan amin terima kasih sekali lagi mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MULU TORONU MULU TORONU MULU TORONU MULU TORONU Terima kasih.